Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan optimistis kedepannya banyak pemain muda Indonesia yang mendapatkan kesempatan melanjutkan karir ke luar negeri. Hal itu disampaikan Iryawan saat melepas Pratama Arhan kantor PSSI, Jakarta, Jumat 4 Maret. Saya yakin kedepan pasti ada lagi seperti Arhan, kita tunggu, kata Iryawan. Pratama Arhan dijadwalkan bertolak ke Jepang pekan depan untuk bergabung dengan klub G2 Leg, Tokyo Verde. Iryawan yakin dalam beberapa tahun ke depan banyak junior Arhan yang akan menyusul. Sebagai ketua umum PSSI, Iryawan mengaku bangga karena dalam beberapa tahun terakhir banyak pemain Indonesia yang bisa berkarir ke luar negeri. Menurutnya, itu menandakan kalau pembinaan di klub dan tim Nas berjalan baik. Sebelum Arhan ke Tokyo Verde, ada nama Ege Mowona Fikri bersama Witan Sulaiman di FK Senika. Lalu Asnawi Mangku Alambahar di Ansan Greeners. Bagus Kahfi di FC Utrecht dan Elkan Bagot di Ipswich Town. Pelatih tim Nas U19 Indonesia, Sintayong mengungkapkan sejumlah target yang harus diperbaiki anak asuhnya untuk menghadapi Piala Dunia U20 2023. Jadi, hari ini kami hanya cek fisik pemain dan melihat selama ini intensitas pemain seperti apa. Kami sekaligus ingin mengumpulkan data ini hingga Piala Dunia U20 2023. Kami akan mengumpulkan data untuk mengembangkan fisik pemain. Namun, kami tak bisa menyebut siapa yang hasilnya bagus dan siapa yang tidak. Ini juga terkait masalah kemauan pemain. Jadi, kami sedang menyiapkan road map agar kami bisa memiliki fisik dan mental yang kuat. Ini yang memang kami lihat pada latihan perdana. Mulai dari tadi yang dipicarakan soal lawan-lawan di Piala Dunia itu postur tubuhnya baik, jadi harus memperkuat fisik dan mental. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI akan membangun kerjasama dengan Portugal. Rencana ini telah didiskusikan dalam rapat virtual antara PSSI dan Duta Besar Portugal di Indonesia. Maria Jo Lopez Cardoso pada Rabu 2 Maret 2022. Nantinya, Presiden Portugal Marcelo Rebello de Sousa akan mengunjungi Indonesia pada Mei mendatang. PSSI juga membahas tentang kemungkinan kerjasama untuk mengembangkan sepak bola di Indonesia. Salah satunya dengan mengajak tim-tim Liga Portugal untuk bertanding dengan Indonesia. Maria juga telah memberikan lampu hijau. Akan kemungkinan terjalinnya kerjasama tersebut. Momen kedatangan Presiden Marcelo tentu menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk mempererat hubungan tersebut. Diketahui saat ini pihak Kedutaan Besar atau Kedubes Portugal pun telah membuka omongan kepada sejumlah klub Portugal agar dapat menjalin kerjasama. Mereka pun dikabarkan tertarik untuk bergabung dalam hubungan dengan PSSI. Maria mengabarkan bahwa Benfica dan FC Horpo telah bersedia untuk menjalin kerjasama tersebut. Kemungkinan akan ada sejumlah klub Portugal lainnya yang akan bergabung. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong berencana tampil dengan skuad muda di kualifikasi Piala Asia 2023. Dia ingin memaksimalkan tim dengan mayoritas semain U23. Hal tersebut disampaikan Sintayong di Stadion Maja, Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu 2 Maret 2022. Usai memimpin latihan Timnas Indonesia U19. Tidak dijelaskan alasannya. Kemungkinannya langkah itu diambil karena jadwal kedua event yang berdekatan, yakni SEA Games 2022, 12-23 Mei, dan kualifikasi Piala Asia 2023, 8-14 Juni. Jika Sintayong harus bongkar skuad usai Ski Game 2022 tentu tidak akan cukup waktu, sehingga dia akan mempertahankan skuad Ski Game dengan ditambah beberapa pemain senior. Sebanyak 80% dari skuad kualifikasi Piala Asia 2023 adalah pemain Ski Game. Kami menargetkan lolos meskipun itu melalui skema peringkat kedua terbaik, ujar Sintayong. Pratama Arhan memilih nomor punggung 38 di klub barunya, Tokyo Verdi. Bekiri andalam Timnas Indonesia itu punya alasan tersendiri memilih nomor tersebut. Pemuda 20 tahun itu mengakui awalnya dia ingin memakai nomor 11 atau 12 di klub kasta kedua liga Jepang itu. Nomor tersebut memang sangat akrab dengan Arhan, karena dia mengenakannya di Timnas Indonesia dan PSIS Semarang, klub yang membesarkan namanya. Sayang, kedua nomor tersebut sudah ada yang punya di Tokyo Verdi, sehingga mau tak mau dia harus memilih nomor 38. Meski begitu, Arhan tak kecewa, tak bisa mengenakan nomor yang diinginkannya. Dia tetap senang dengan nomor pilihannya yang baru, karena menurutnya itu juga angka yang bagus. Hal itu diungkapkan Arhan saat menghadiri konferensi PERS di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Jumat 4 Maret 2022, bersama Ketua PSSI, Mohamad Iryawan. Dia ditemani oleh CEO PSIS Yoyo Sukawi dan AG-nya Dusan Bogdanovi. Saya mau nomor 11 atau 12 tapi sudah dipakai, jadi akhirnya saya pilih nomor 38. Menurut saya, itu juga nomor yang bagus buat saya, kata Arhan. Timnas Indonesia U16 tancap gas. Tim berjulut Garuda Muda itu telah memulai latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF U17 2022. Timnas Indonesia U16 menggelar latihan di lapangan Latih Jakarta Internasional Stadium atau G, Jakarta Utara pada Kamis 3 Maret 2022. Pelatih Timnas Indonesia U16, Bima Sakti memanggil 34 pemain. Garuda Muda akan berkancah di Piala AFF U17 pada akhir Juli tahun ini. Bima Sakti bergerak cepat memulai Timnas Indonesia U16. Dia fokus terhadap kondisi fisik dan pematangan taktik plus individu para pemain sekaligus. Piala AFF U17 akan berlangsung pada akhir Juli 2022, sehingga kami masih ada waktu latihan persiapan, adaptasi pemain, fisik, bagaimana cara main dan pemahaman taktik dan individu. Kata Bima Sakti. Bima Sakti menetapkan sejumlah kriteria dalam mencari pemain untuk Piala AFF U17. Dia menginginkan darah muda yang bermental kuat dan disiplin. Yang saya cari itu paling penting mental, sebab kami akan hadapi pertandingan internasional. Kami butuh pemain yang punya kemauan dan disiplin, jadi mental harus siap, Ibu Bima Sakti. Kami sudah seleksi pemain sejak awal Mei tahun lalu. Kami seleksi dari ASPROOF, lalu scouting di EPA U16, lalu bulan ini Piala Suratin. Jadi kami masih pantau kalau 34 pemain ini ada yang kurang bisa ganti pemain lain, sehingga ada degradasi promosi Jardina Sakti.